Beberapa episode yang lalu, kita udah pernah bahas beberapa anime yang memiliki unsur atau referensi dari Tokusatsu. Ya, buat yang belum tau, singkatnya Tokusatsu adalah pemakaian special effect pada sebuah acara TV atau film, yang saat ini sudah berkembang menjadi sebuah sebutan untuk serial kepahlawanan, seperti Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai, dan lain-lain. Setelah 5 segmen berlalu, kita akan bahas 5 lagi di video kali ini. Oke, karena ada detail poin yang akan dilihatin ke kalian, maka video ini berpotensi mengandung spoiler. Dan juga pastiin kalian udah follow dan subscribe channel Cepibara ya, biar kalian selalu dapetin video-video menarik tentang anime yang lainnya. Yaudah, daripada kebanyakan mukodimah, kita mulai aja 5 referensi Tokusatsu di anime part kedua versi channel Cepibara. Yang pertama, ada Gelato 5 di anime Love After World Domination atau Koiseka. Anime yang rilis di tahun 2022 ini menghadirkan sosok pahlawan warna-warni ala Super Sentai, yang menjadi premis utama di ceritanya, bernama Hyukensu Sentai Gelato 5, yang dijalankan oleh orang bernama Profesor Big Gelato, yang juga menciptakan senjata dan perlengkapan tempur mereka. Membernya ada Red, Blue, Green, Yellow, dan Pink Gelato. Tapi sebenarnya anime ini tentang apa sih? Anime ini adalah anime tentang cinta terlarang antara si Red Gelato dengan musuhnya sendiri bernama Desumi. Ya, agak random emang, dari musuh jadi saling jatuh cinta gitu. Dan pastinya ini adalah sebuah anime parodi yang memparodikan Tokusatsu Super Sentai. Yang kedua adalah Double Rider Kick di anime Evangelion. Beuh, ibu-ibu sepuh pasti udah nonton anime yang bikin Depressort satu ini. Dan kalian juga pasti ingat apa yang terjadi di episode 9, di mana Shinji dan juga Asuka harus menyingkronkan gerakan dan pikiran Eva mereka untuk bertarung bersama. Karena harus melawan Angel yang memiliki kemampuan untuk membelah diri. Di sini kita diperlihatkan serangkaian gerakan pertarungan yang epic dan juga kelihatan flawless gitu. Dan diakhiri oleh tendangan ganda, dan diakhiri oleh tendangan ganda yang dilakukan oleh Eva Zero One dan Eva Zero Two, dengan kendali mereka berdua. Gerakan ini mirip banget sama gerakan Double Rider Kick dari serial Kamen Rider. Ya, cukup banyak sih serial Kamen Rider yang pake kombinasi 2 Rider Kick kayak gini. Cuman, yang paling ikonik adalah Rider Kick antara Kamen Rider Ichigo dan juga Nigo di serial Kamen Rider 1971. Yang ketiga adalah Super Hero Akira di Zone 100 episode kelima. Oke, kita tau kalau Akira ini pengen banget melakukan banyak hal sebelum dia mati. Dan salah satunya adalah jadi superhero. Dan Akira keinget banget waktu kecil dia pengen jadi superhero yang dia lihat di TV waktu dia kecil. Nah, di sini superhero yang dimaksud mirip banget sama Kabuto Riger dari serial Ninkusentai Arikanger. Cuman warnanya diganti jadi hijau. Dan Akira pun di episode ini mendapatkan kostum baru yang dia dapatkan dari dalam aquarium, yaitu adalah Akira Riger. Yang mana sebenarnya ini adalah kostum penyelam buat Jinakin Ryu. Yang dibuat dari semacam serat titanium jadi bisa lindungin Akira buat gelut. Nah, ini juga mengambil referensi dari superhero tunggal macam Kamen Rider. Yang keempat adalah Sentai Daishikaku. Ya, ini bukan referensi lagi sebenarnya. Tapi emang premis utamanya ada di sini. Walaupun anime ini belum rilis sampai video ini dibuat, tapi kita udah bisa nikmati trailernya. Jadi, kita bahas aja di video kali ini. Unsur tokusatsu di anime ini ada tim Sentai di cerita utamanya, yaitu adalah Ryujin Sentai Dragon Keepers, yang memiliki anggota Red, Blue, Yellow, Green, dan Pink Keepers. Yang mana sebenarnya Sentai ini nggak sepenuhnya baik, atau bisa dibilang mereka ini penjahatnya. Karena selalu memanfaatkan kekalahan musuhnya di masa lalu, dengan cara mengeksploitasi musuhnya setiap minggu. Dan yang ingin membongkar kejahatan Dragon Keepers adalah kerocoknya sendiri, yaitu adalah D. D memberontak dan tidak ingin lagi berada di bawah kekuasanya Dragon Keepers, yang selalu mendapatkan keuntungan, karena selalu mengalahkan dalam tanda kutip tim musuhnya. Yang terakhir adalah Futopiai. Nah, satu lagi nih. Yang ini sih bukan cuman referensi, tapi emang sequel atau lanjutan dari serial Kamen Rider versi live action, yaitu adalah Kamen Rider Double. Futopiai sendiri menghadirkan cerita detektif yang lebih dewasa dari sebelumnya. Banyak adegan-adegan yang memang diperuntukkan untuk orang dewasa. Kayak misalnya, pembunuhan, alkohol, hal-hal yang berbau, ya, paham lah, dan lain-lain. Terus unsur Tokusatsu-nya di mana? Ya, Kamen Rider-nya itu. Karena si detektif kita, Shotaro dan juga Philip, dapat henshin atau berubah menjadi Kamen Rider Double. Bahkan ada juga Kamen Rider lain yang ditunjukkan di anime ini, yaitu adalah Kamen Rider Excel yang Rider System-nya dipakai oleh Ryu Terui. Dan itu dia 5 referensi Tokusatsu di anime part kedua. Masih banyak banget referensi Tokusatsu di serial anime yang lainnya. Kalau kalian nemu lagi, coba tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Siapa tau ada part 3 kan? Sekian video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Follow dan subscribe juga buat dapetin video tentang anime lainnya yang gak kalah seru. Like juga biar video ini FFP. Gue CP pamit. See you. Bye-bye.